Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa pencairan dana desa di Bengkulu Selatan terkendala peraturan bupati, sehingga sampai saat ini belum ada satupun desa yang melakukan pencairan. Pagu dana desa dari pemerintah pusat telah ditetapkan. Bahkan, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia ini sudah masuk ke rekening pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, hingga saat ini pemerintah desa belum bisa mengajukan pencairan dana desa. Penyebabnya, lantaran peraturan bupati tentang pagu dana desa dan pagu alokasi dana desa belum ditetapkan. Kabit pemerintahan desa, dinas pemberdayaan masyarakat dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bintang Suradi, mengungkapkan peraturan bupati tentang pagu DD dan ADD untuk 142 desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan sedang diproses. Saat ini, drap perbub sudah di bagian hukum sekretariat daerah. Pencairan ADD, ADD dan ADD itu masih terkenalan dengan proses perbeda perbub mengenai pencairan. Posisi perbub sekarang itu sudah naik ke beja bagian hukum, bagian hukum proses. Setelah peraturan bupati disahkan, dinas PMD memastikan bahwa alokasi dana desa langsung bisa diproses pencairannya. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan.